Pameran Expo China Euro Asia ke-7 yang diadakan di Urumqi telah terjadi kesepakatan kerjasama senilai lebih dari 960 miliar yuan atau sekitar 138 miliar dolar Amerika Serikat Angka tersebut lebih dari 3 kali lipat dari Expo terakhir yang digelar tahun-tahun sebelumnya Hasil pameran yang bermanfaat telah menunjukkan vitalitas wilayah Xinjiang yang luas yang berusaha untuk mengembangkan dirinya sebagai area inti dari sabuk ekonomi jalur sutra Pusat pameran dan perdagangan komoditas impor dan ekspor e-commerce nintas batas di kawasan berikat komprehensif Kasgar sedang dibangun dan akan mulai digunakan pada akhir tahun ini Kawasan industri e-commerce nintas batas ini pertujuan untuk menarik perusahaan dan mendorong pertumbuhan komprehensif dari berbagai model bisnis dan menargetkan untuk tahun ini mencapai nilai impor dan ekspor 600 juta yuan dalam e-commerce nintas batas Kawasan berikat ini berfokus pada pengembangan industri jasa modern dan manufaktur maju Zona pengembangan ekonomi Kasgar yang mencakup zona berikat memiliki 4.559 entitas pasar pada akhir Juli Awalnya membentuk kluster industri termasuk perakitan dan pemprosesan elektronik, tekstil dan garmen, perdagangan dan logistik sekaligus menyediakan 42.000 lapangan pekerjaan baru data dari Bei Cukai menunjukkan bahwa dalam 8 bulan pertama tahun 2022 perdagangan luar negeri Xinjiang melebihi 145,5 miliar yuan dengan peningkatan sekitar 49,6 persen setiap tahun Yongkok telah mendirikan 55 platform pembukaan dan pengembangan industri tingkat nasional di Xinjiang termasuk zona pengembangan ekonomi Kasgar dan Horkos Pembangunan infrastruktur telah memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan daerah Pada 30 Agustus, jalur jalan tol baru yang menghubungkan kota Praja Yedimbulak dan Kabupaten Rokyang di Xinjiang dibuka untuk lalu lintas Memfasilitasi perjalanan regional dan meningkatkan pembangunan ekonomi lokal berkualitas tinggi Ini adalah jalan tol ketiga yang menghubungkan Xinjiang dengan tempat-tempat di luar wilayah tersebut Dan sejauh ini, panjang jalan di tol Xinjiang sudah melebihi 7.500 km Saat ini, Xinjiang telah menjalin hubungan ekonomi kejasama dengan 190 negara dan wilayah Pada tahun 2021, PDB Xinjiang tercatat mencapai hampir 1,6 triliun yuan Menjadi dua kali lipat sejak tahun 2012 Dengan memanfaatkan sumber daya alam, kekuatan tenaga kerja, dan lokasi area inti sabuk ekonomi jalur sutra Ekonomi Xinjiang akan mengantarkan ledakan peningkatan yang luar biasa Dan tentu saja, mengantarkan kesejahteraan bagi masyarakat Demikianlah informasi kami, bagaimana Tiongkok mengubah Xinjiang menjadi kekuatan ekonomi baru Silahkan berikan pendapat Anda di kolom komentar kami Terima kasih telah menonton tayangan ini dan sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih telah menonton!